Oke, sebelumnya suaranya terdengar ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang turbin dan kompresor, tapi sebelum itu teman-teman di grup sudah dikirimkan ya link nirpot-nya, boleh langsung join aja. Di sini baru ada tujuh orang. Kita totalnya ada 14 orang ya teman-teman. Oke, sudah 10 orang. Mungkin dimulai aja nggak apa-apa ya Bu. Hari ini kita akan ngebahas tentang turbin dan kompresor ya. Seperti minggu lalu, sama halnya dengan nozzle dan diffuser, turbin ini dan kompresor ini merupakan peralatan teknik untuk aliran steady gitu ya. Di mana turbin dan kompresi ini merupakan sistem terbuka gitu. Nah, aliran steady itu apa sih gitu ya teman-teman? Aliran steady itu adalah aliran fluida, di mana kondisi kecepatan, tekanan, densitas, suhu, dan lain-lain itu, dia tidak berubah terhadap waktu gitu. Langsung aja kita ke pengertian dari turbin. Nah, turbin itu adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Jadi, kalau ada mesin yang berputar dan dia mengambil aliran dari energi dari aliran fluida, itu bisa kita namakan sebagai turbin. Nah, contoh turbin itu apa sih di kehidupan sehari-hari? Contohnya itu seperti ini. Ada turbin uap, ada turbin gas, ada juga yang tidak saya contohkan di sini. Contohnya apa? Seperti turbin air, lalu juga ada turbin angin. Nah, lalu prinsip kerja turbin itu seperti apa? Nah, prinsip kerja turbin. Di sini turbin mengubah energi potensial, energi kinetik, dan tekanan yang tersedia menjadi energi kinetik yang memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik pada nozzle. Jadi, nozzle itu adalah tabung khusus untuk aliran gas. Nah, selanjutnya kita ke kompresor. Dari namanya mungkin teman-teman di sini sudah tahu gitu ya, kompres. Jadi, kompresor adalah suatu mesin untuk memempatkan udara atau gas. Nah, contoh kompresor di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada contoh kompresor udara, dan ada contoh kompresor gas. Lalu, prinsip kerja kompresor itu seperti apa sih? Nah, di sini ada prinsip kerja kompresor. Jadi, kompresor itu menarik udara atau gas ke mesin, menaikkan tekanannya, kemudian mengirimnya ke bejana udara kalau misalnya dia kompresor uap, dan mengirimnya ke ruang pembakaran kalau misalnya dia kompresor gas. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mengasih teman-teman video. Nah, kita lihat terlebih dahulu videonya. Nanti setelah video ini ada pertanyaan yang wajib teman-teman jawab. Jadi, mohon disimak videonya ya, teman-teman. Nah, ini videonya teman-teman bisa play sendiri di nirpot-nya ya. Oke, videonya kita tonton sampai menit ketiga saja. Oke. Dimulai dari sekarang. Mesin jet bisa membuat pesawat bergerak maju menggunakan prinsip yang sangat sederhana. Sama seperti prinsip yang membuat balon penuh terdiksi udara bergerak. Betul sekali. Hukum gerak Newton yang ketiga. Sama seperti gaya reaksi yang dihasilkan oleh udara yang menggerakkan balon yang membuat pesawat bergerak maju adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh jet berkecepatan tinggi di ekor mesin jet. Jadi, kerja mesin jet adalah tentang menghasilkan jet berkecepatan tinggi. Semakin tinggi kecepatan jet, semakin besar gaya dorongnya. Gaya dorong tersebutlah yang membuat pesawat bergerak maju. Kenal pot berkecepatan tinggi didapatkan dengan mengkombinasikan udara teknik. Jika Anda bisa memanaskan udara yang masuk menjadi bersebut tinggi, maka udara tersebut akan berluas dengan fantastis dan akan membutuhkan jet kecepatan tinggi. Untuk tujuan inilah, maka digunakan ruang pembakaran. Bentuk atomisasi bahan bakar dibakar di ruang pembakaran. Pembakaran yang efektif mengharuskan udara berada pada suku dan tekanan yang cukup tinggi. Untuk menjadikan udara ke dalam kondisi ini, digunakanlah serangka yang tahap kompresor. Baling-baling kompresor yang berputar menambahkan energi ke dalam cairan dan kemudian tinggi, serta tekanannya naik ke tingkat yang sesuai untuk mempertahankan pembakaran. Kompresor menerima energi untuk berputar dari turbin yang ditempatkan tepat setelah uang pembakaran. Kompresor dan turbin dilekatkan pada poros yang sama. Cairan berenergi tinggi yang meninggalkan ruang pembakaran membuat baling-baling turbin berputar. Seperti yang Anda bisa saksikan, baling-baling turbin memiliki bentuk airpoin khusus yang menciptakan gaya angkat dan membuatnya berputar. Tekanannya pun menurun ketika turbin menyeram energi dari cairan. Tujuan kita tercapai melalui langkah-langkah ini. Udara yang benar-benar panas dan berkecepatan tinggi dipancarkan dari keluaran mesin. Ruang penutup mesin menjadi lebih sempit terhadap keluarannya yang kemudian menutupkan kecepatan air yang lebih besar lagi. Singkatnya, pengoperasian kompresor, ruang pembakaran, dan turbin yang tersinkronisasi membuat pesawat bisa bergerak ke depan. Pesawat modern menggunakan sempit terhadap turbin kompresor yang lebih baik dan disebut dengan dua skur. Oke, teman-teman. Udah semua ditonton videonya. Sudah selesai ya? Oke. Dari video yang tadi sudah ditayangkan, boleh nih saya mau minta satu orang untuk mencoba menjelaskan prinsip kerja dari turbin dan kompresor yang kita lihat dari video tersebut. Boleh saya minta ya yang cowok-cowok nih. Roshid, boleh. Maaf, sementara masih kurang paham sih. Masih belum, sebutan-sebutan namanya itu masih agak pusing. Udah nonton sekali lagi mungkin. Ya, buat yang tadi itu masih kurang, sebenarnya masih belum terlalu paham buat itunya. Tapi buat prosesnya sendiri ya, kayak yang dia tadi itu sih. Buat sebutan-sebutannya masih belum ingat gitu. Oke. Oke lah. Belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan gitu ya. Untuk prinsip kerjanya. Nah, coba satu orang lagi boleh ya, Rizka? Rizka, boleh nih Rizka? Tadi kan udah dilihat ya videonya, disitu ada prinsip kerja dari turbin dan kompresor. Boleh sedikit aja, kira-kira Rizka bisa ngerangkumnya itu gimana sih dari video tadi? Iya, sebelumnya mohon maaf ya Indri, Rizka juga sebenarnya kurang paham. Tapi tadi sih yang ditangkep itu, kayak dari turbin sama kompresor itu, kayak prinsipnya itu kayak mengambil panas gitu ya, apa energi gitu, sejenis energi gitu ya. Buat mempengaruhi tekanan gitu. Kayaknya sih baru pahamnya sampai situ kalau prinsipnya mungkin salah. Teman-teman, suara saya kita dengar enggak ya? Suara Indri. Kayaknya sih ya Indri. Iya kayaknya ya. Teman-teman, iya. Jadi tadi bisa kita lihat ya, ada udara ya, awalnya itu dia masuk ke mana? Masuk ke turbin gitu ya. Makanya kita sebut kalau turbin itu, dia membutuhkan energi. Setelah itu udara kita proses ya, di dalam tadi ruang pembakaran. Jadi udaranya kita ubah, jadi memiliki energi panas. Nah setelah itu kita masukin, eh bukan kita sih ya, misalnya mesin tersebut ya, mengalirkan udara tersebut ke dalam turbin. Nah di sini fungsi turbin itu merubah energi panas dan energi kecepatan udara tadi itu menjadi putaran yang sangat tinggi gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya si kompresor itu, dia ngambil energi gitu ya. Sedangkan kalau turbin itu dia mengeluarkan energi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita ke... Di sini ada pertanyaan nih. Tadi kan udah ya teman-teman ngeliat videonya. Nah di video tersebut itu ternyata ada beberapa hukum fisika yang terjadi. Nah boleh teman-teman tulisin di sini hukum apa saja yang ada di dalam konsep mesin jet yang tadi sudah teman-teman tonton ya. Silahkan 2 menit aja kayaknya cukup ya. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. selamat menikmati 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 Yang pertama itu, untuk laju panas pada turbin biasanya diabaikan karena antara fluida yang melalui turbin dengan lingkungan juga diabaikan kecuali untuk kompresor yang menggunakan pendingin intensif. Lalu yang kedua, kerja untuk turbin dan kompresor di mana turbin itu menghasilkan kerja dan kompresor itu dia membutuhkan kerja. Selanjutnya, kecepatan yang terjadi dalam turbin dan kompresor biasanya menyebabkan perubahan energi yang tidak signifikan. Jadi bisa di kita, kalau misalnya kita ngitung nanti delta EK-nya itu kita bisa tulis aja 0 gitu ya. Begitupun untuk delta EP karena nilainya itu kecil gitu, jadi bisa kita abaikan. Seperti itu teman-teman, nah selanjutnya kita ke persamaan konservasi masa kesetimbangan untuk turbin. Nah di sini sudah saya gambarkan biar teman-teman bisa langsung gampang untuk mengkajinya. Nah yang pertama itu di sini kita ada konservasi masa ya. Sama halnya seperti nozzle dan diffuser kemarin, turbin juga ada konservasi masa. Di mana M atau masa masuk itu sama aja masa keluar. Nah artinya kita bisa tulis aja dia M di sini ya, biar memudahkan untuk perhitungan selanjutnya. Nah kenapa sih di sini M-nya itu ada tanda titik di atas, artinya M-nya itu M dot gitu ya. Jadi di sini itu bukan masa biasa gitu, jadi di sini adalah laju aliran masa gitu, sehingga ada waktu di sana gitu. Jadi nanti satuannya itu adalah satuan masa per satuan waktu. Jadi nanti kita tulis kilogram per sekon gitu ya, untuk kalau misalnya ditanyanya itu adalah M dot gitu. Selanjutnya ada konservasi energi. Seperti yang sudah tadi di catatan gitu ya, E-nya bisa kita anggap nol dan E-nya bisa kita anggap nol. Lalu bisa kita tulis konservasi energi dimasuk sama dengan konservasi, sama dengan energi yang keluar gitu ya. Nah di sini apa saja nih yang masuk dan apa saja yang keluar. Karena kalau turbin itu dia mengeluarkan energi ya, jadi artinya di sini kita bisa tulis WT-nya itu nanti di bagian energi keluar gitu. Nah pertama kita energi yang masuk dulu, ada apa saja di sini. Ada apa namanya, masa yang masuk ya, masa yang masuk. Nah di sini suhu sama tekanannya bisa kita abaikan terlebih dahulu. Lalu di sini kok ada H tiba-tiba gitu ya, seperti kita tahu ya teman-teman bahwa turbin ini kan merupakan sistem, sistem terbuka gitu. Jadi kita bisa masukkan nilai entalpi di sini ya. Entalpi itu adalah kan jumlah energi ya dalam sistem tersebut gitu. Jadi kita bisa masukin nilai entalpi di sini. Berarti energi yang masuk ada apa saja, ada masa masuk dikali sama entalpi masuk. Lalu sama dengan yang keluar ada apa saja tadi, ada kerjanya kan, ada kerja dari si turbin ditambah sama masa yang keluar dikali sama entalpi yang keluar gitu ya. Lalu kita dapat persamaannya seperti ini. Nah kalau misalnya teman-teman nemu beberapa sumber yang menyebutkan bahwa W turbin ini sama dengan W keluar itu sama saja teman-teman. Karena kan W yang keluar artinya itu kerja yang keluar gitu ya. Tapi di sini saya tulisnya W turbin saja. Sama dengan M dot dikali H in dikurang H out gitu ya. Selanjutnya untuk kompresor, sama saja ya teman-teman, hanya saja kalau kompresor kan dia yang masuknya itu usahanya gitu. Jadi di sini kita tulis usaha dari si kompresor tersebut di energi masuknya gitu ya. Sehingga kita dapatkan usaha dari kompresor itu sama dengan M dot dikali H out dikurang H masuknya gitu ya atau entalpi masuknya. Perbedaannya sama turbin itu, kalau turbin H-nya itu ya H-nya yang masuk duluan baru dikurang H yang keluar. Kalau kompresor, H yang keluar dulu dikurang H yang masuk. Oke sampai sini teman-teman semoga bisa dipahami ya. Oke selanjutnya di sini kita coba untuk mengerjakan soal. Nah buat teman-teman yang punya apendik, karena di sini kita pakai apendik, boleh dibuka apendiknya teman-teman. Di sini ada soal, saya bacakan soalnya ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap menggunakan sebuah turbin uap, rotor, dan turbin dikopling ke generator listrik sehingga terdapat tegangan listrik yang kemudian dapat juga dialirkan ke rumah-rumah. Uap air yang masuk bertekanan tinggi yaitu 5 MPa dan temperaturnya 600 derajat Celcius. Kerja yang dihasilkan adalah 5 MW. Dan fluida keluaran dari turbin adalah bertekanan 200 kPa. Jika diasumsikan turbin ini ideal atau isentropik, tentukanlah. Yang pertama kita harus mencari temperatur fluida saat keluar dari turbin, artinya kita harus cari TO-nya. Lalu yang kedua ditanya berapa laju aliran masa fluida agar dapat mencapai kapasitas 5 MW. Nah yang pertama di sini, biar beda dari yang lain gitu ya teman-teman, di sini saya tulisinya, diketahuinya pakai gambar, biar kita mudah juga untuk menganalisisnya. Nah di sini kita mulai dengan fluida yang masuk. Kita punya apa di sini? Punya suhu 600 derajat Celcius dan kita punya tekanannya 5 MPa. Ketika kita sudah punya ini, apa yang harus kita lakukan ya? Karena di sini kan kita mau cari entropi dan entapi, apa yang harus kita buka nih kira-kira tabel apa. Nah kalau misalnya sudah ketemu, kalau misalnya sudah kita ketahui nilai suhu dan nilai tekanannya, kita bisa langsung ke tabel appendix yang di mana dia itu sudah ada kotak-kotak ya teman-teman, kotak-kotak si tekanan ini, seperti ini. Ceritanya kita belum tahu ya itu dia, fasennya apa gitu. Nah biar gampang, kita carinya tuh langsung ke yang tabelnya itu sudah, di kotak-kotak ini kan kita sudah tahu ya, T-nya kita sudah tahu dan tekanannya kita sudah tahu. Tadi kita punya tekanan berapa? 5 MPa. 5 MPa, suhunya 600 ya. Dapat deh kita nilai H-nya sama nilai S-nya. Berapa nih nilainya? 366,5 sama 7,2589. Sudah kita taruh deh di fluida yang masuknya. Setelah itu ada fluida yang keluarnya. Di sini kita punya tekanannya 200 kPa. Tadi di soal itu adalah ada catatan, dia itu isentropik, artinya dia ideal gitu ya. Nah jadi nilai entropi, entropi yang masuk sama entropi yang keluarnya itu sama gitu ya. Jadi di sini kita bisa kasih catatan ya, bahwa nilai S-out itu sama dengan S-in berapa? 7,2589. Nah selanjutnya untuk mengetahui fasanya, ketika kita punya PO-nya segini, artinya kita punya tekanannya segini dan kita juga punya nilai si entropinya lalu apa yang harus kita lakukan. Kita cari fasanya dulu, karena kita punyanya si entropi, maka kita cari deh. Nilainya kita di sini punya tekanannya 200 kPa. 200 kPa. Terima kasih. Oke, nah 200 kPa itu kan sama aja dengan, kalau diubah ke MPA kan dibagi seribu ya teman-teman, jadi 0,2 gitu ya. Di sini kita ada nih nilai 0,2. Nah karena kita punya S, jadi kita bandingin dulu sama nilai S yang kita punya. Ternyata S yang kita punya ini nilainya lebih besar dari SG-nya, sehingga dia fasanya adalah super-heighted gas atau super-heighted vapor. Lalu selanjutnya apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah temperatur. Nah temperaturnya nih teman-teman yang ditanya. Nah sekarang kita lihat ke, nah di sini kan kita sudah punya ya nilai tekanannya. Lalu apa nih, kalau misalnya mau cari temperatur kita kemana? Nah kita ke tabel yang di kotak-kotak tadi teman-teman. Nah di sini ada P-nya, tekanannya 0,2 MPa seperti yang kita punya tadi ya. Lalu di sini kita punya nilai entropinya 7,2589. Kita cari di sini ternyata nggak ada gitu. Kalau nggak ada berarti kita cari di antara mana nih nilai kita, nilai entropi yang kita punya. Ternyata ada di pertama, di saturat, dan ada di suhu 150 gitu ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan apa? Kalau misalnya kita, ya ini gimana? Jadi kita harus melakukan interpolasi gitu ya. Sama, kita tulis seperti ini ya teman-teman, mungkin juga teman-teman sudah tahu caranya gitu. Jadi kita bandinginnya sama yang sudah kita punya. Di sini kan kita punya ketiganya itu S, jadi kita bandingin nilai S-nya. Dapat deh nilai dari si suhu akhirnya gitu. Tapi kita butuh nilai HO-nya untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu untuk pertanyaan berapa laju masa. Nah, selanjutnya kita cari HO-nya, caranya sama seperti kita cari TO-nya gitu ya. Artinya, sama dibandinginnya sama nilai si S ini gitu. Kalau misalnya ditanyanya sampai suhu aja, berarti ini kita tidak diperlukan gitu ya. Lalu selanjutnya kita ke pertanyaan yang tadi, nomor dua. Ditanya laju alirannya, berarti M-nya kan, laju aliran masanya. Tadi kita sudah tahu rumusnya itu adalah usaha per bin ya, sama dengan M dot dikali H-in dikurang H-out-nya. Tadi kita tahu nih, usahanya itu 5.000 kJ per second gitu ya teman-teman. Nah, kita masukin nilai M-nya kita cari. H-innya tadi, sudah ya, 366,5 dikurang sama H-out-nya tadi kita hitung, 2760,4. Nah, kita pindahin M-nya, 5.000 dibagi sama hasil ini. Jadi, M dot-nya kita dapat 5,5 kg per second. Itu ya teman-teman. Sampai sini, semoga mudah dipahami ya teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada soal kompresor. Nah, di sini ada soal, saya bacakan. Refrigeran R134A dinaikkan tekanannya dengan menggunakan kompresor dari tekanan 60 kPa dan temperaturnya 0 gradat Celsius menjadi tekanan 1 MPa. Jika proses terjadi secara isentropik, sama seperti tadi berarti ya, berapakah temperatur pada saat keluar dari kompresor dan kerja yang dibutuhkan setiap 1 kg masa refrigeran. Jadi, ini yang ditanya, temperaturnya juga sama masa, sama kerja yang dibutuhkan setiap 1 kg masa. Nah, oke, nanti kita itu yang B-nya. Nah, sama seperti tadi ya, kita diketahuinya, kita tulis seperti ini biar mudah untuk menganalisisnya, teman-teman. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang fluida yang masuk. Di sini kita yang masuk punya apa? Punya suhu 0 derajat dan kita juga punya si tekanannya. Kita punya suhu, kita punya tekanan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, di sini tadi dari soal sudah diketahui ya bahwa ini refrigeran, jadi kita nggak usah cari-cari ke yang super-heighted di sini. Langsung aja ke yang refrigerannya. Refrigeran itu ada di, kita ambil, mulai dari A11 ya. Mulai dari A11. Nah, di sini apa tadi? Kita punya suhunya 0 dan tekanannya 60 kPa, kilopaskal. Oke, di sini ada ya suhunya 0. Nah, di suhu 0 ini ternyata pesatnya itu nilainya 0,29282. Kita lihat punya kita 60, berarti kalau bisa dibagi 1000, 0,06. Artinya, punya kita itu lebih kecil nilainya daripada pesatnya. Jadi, fase di sini itu adalah super-heighted vapor gitu ya. Selanjutnya, kita bisa cari apa nih ketika kita sudah mengetahui ini? Kita bisa cari entropi dan entalpinya gitu ya. Pakai yang tadi, sudah dikotak-kotakin tadi. Seperti yang pertama. Yang tekanannya sudah dikotak-kotakin gitu ya. Bahasanya gitu. Oke. Nah, 0,6 nih. 0,6. Suhunya kita punya 0 tadi ya. Nah, di sini sudah kita tahu nih nilai H-nya berapa. 254,10. Nilai entropinya 1,0675. Ketemu ya, teman-teman. Sudah selesai untuk fluida yang masuk. Selanjutnya, untuk fluida yang keluar. Di sini kita punya apa di fluida yang keluar? Cuman punya tekanannya doang, 1 MPa. Nah, karena tadi di soal itu dia isentropik, artinya itu dia ideal gitu ya. Maka entropinya itu bisa kita, entropinya itu sama nilainya dengan yang awal gitu ya. Jadi, S out sama dengan S in, nilainya berarti 1,0675 kilojoule per kilogram Kelvin. Selanjutnya kita cari fasenya. Teman-teman ya. Kita cek tabel A12. Nggak ceritanya, kita belum tahu dulu ya. Setelah itu apa gitu. Nah, kita gini nih caranya. Itu kan super high ini ya, refrigerant. Nah, di sini kita temuin ya, nilainya itu 1, tekanannya itu 1 gitu. Kita lihat di sini nilai S-nya, nilai entropinya 0,9043. Berarti punya kita itu lebih besar daripada SG-nya. Makanya dari itu, dia fasenya itu adalah super high-tech gas gitu. Selanjutnya yang ditanya itu apa sih tadi? Yang ditanya adalah suhu yang keluarnya gitu ya. Nah, di sini karena sama gitu ya, seperti yang tadi, suhu yang keluarnya. Nah, di sini kita cari, kan kita punya P ya, punya tekanan itu 1 MPa. Jadi, kita cari di sini tabelnya 1 MPa. Nah, ketemu nih ya kan. Kita punya S tadi ya, kita punya S 1,0675. Kita cari di sini, ada nggak nih yang S-nya 0,175. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya nggak ada, kita ambil antara, di antara itu gitu ya. Di antara nilai itu. Nah, di sini ada 1,067 ya. 1,067. Nah, berarti kan di antara ini ya teman-teman. Di antara 1,0405 sama 1,0707. Nah, di sini kita tahu nilai S-nya. Begitupun kita tahu nilai H-nya. Begitupun kita tahu suhu di antaranya. Kita masukin deh ke interpolasi tadi, seperti yang tadi ya. Kita hitung ya, pakai yang udah kita ketahui ketiganya, yaitu si entropinya gitu. Lalu kita, udah kita hitung, dapet deh nilai suhunya itu 88,94 derajat Celcius. Karena kita tadi itu ditanya juga, kerja yang dibutuhkan setiap 1 kg refrigerant, maka kita juga harus mencari H-nya, H keluarnya gitu ya. Rumusnya sama seperti yang tadi, si mencari si T keluarnya. Dapet nilai H0-nya, eh H0. Hout-nya ya teman-teman, 3,13,28 kJ per kilogram. Oke, selanjutnya tadi yang B ditanya apa? Ditanya, kerja yang dibutuhkan setiap 1 kg masa. Jadi bisa kita anggap bahwa yang ditanya adalah kerja persatuan masa gitu ya teman-teman. Nah, kerja, kerja kan tadi W ya, W dot. Dibagi sama M dot, karena dia pengen tahu nilai dari kerja persatuan masa itu. Nah, kita bisa anggap di sini W kecil gitu ya teman-teman. Lalu di sini, tadi W apa rumusnya gitu ya, W turbin. M dikali Hout dikurang HIN per M dot. Nah, di sini bisa kita coret, terus kita tulis di sini ya, berarti kita taruh di sini Hout dikurang HIN. Tadi Hout-nya udah kita hitung kan ya, 3,13,28. Pandan HIN-nya udah kita cari, 2,54,10. Dapat deh nilai dari si kerja yang diminta sama soal, yaitu 59,18 kJ per kilogram. Oke, teman-teman, mungkin penjelasannya cukup sekian. Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman, ini udah paham gitu ya apa ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah udah paham ya teman-teman, karena kan ini kita udah sering ya. Maksudnya ini ngitung ini di pertemuan sebelumnya gitu ya. Oke, Ibu Fathia ini langsung ke ini aja Bu, kuis. Atau ingin ditambahkan dulu Bu? Oke, teman-teman, kita kuis dulu aja ya. Boleh ya? Oke. Iya Ibu, katanya disuruh langsung dilanjutin aja. Oke, ya. Kuis aja langsung, berarti teman-teman, kuisnya gampang banget. Pokoknya nggak ada hitung-hitungan, jadi nilainya wajib benar semua ya. Eh, kok nggak keluar ya? Kalau di teman-teman ada nggak ini kuisnya? Masih loading. Loading. Loading kayaknya ditunggu aja. Udah ada. Udah keluar. Udah keluar ya? Rizka udah. Yang lain ada? Oh, ini ada ya. Ternyata kita harus sabar, teman-teman. Oke. Nah, ini gimana nih? Ini ya? Iya. Gimana sih ini, guys? Iya, di-click aja. Oke. Iya, siap. Makasih, Rizka. Oke, teman-teman ya. Join yuk. Karena ini dapet nilai ya. Jadi harus benar semua. Oke. Oke? Oke. 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 Tepertit? Panner. Maybe zumindest ya. Oke. esfm. Tiga orang lagi nih Yang belum Yang belum ada masalah Yang belum siapa nih Layli ya belum ya Layli Udah Anis, Anis udah ya Udah 12, apa kita mulai aja ya Atau gimana nih Ya teman-teman kita mulai ya Quiznya Bismillahirrohmanirrohim Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax